Bupati Kedal di Koem Ganinduto beserta istri melaksanakan sulat idulatah tahun 1445 Hijriah di Masjid Agung Kedal Selaku kotip Yai Haji Asroi Tohir selaku ketua MUI Kabupaten Kedal Bupati juga meminta maaf pada jamaah kalau kurang nyaman karena masih dalam tahap pembangunan sehingga masih banyak material Bupati menambahkan progres Masjid Agung Kedal ini sudah mencapai 92% sehingga 2025 nanti sudah selesai dan menjadi ikon Kabupaten Kedal Kita selati Masjid Agung Kedal yang dalamnya ini sudah hampir selesai ya Keramiknya sudah dipasang semua ya ini harapannya memang bisa segera kita selesaikan Tapi progresnya ini sesuai dengan harapan kita yang kita perhatikan insya Allah kalau akhir tahun ini itu sudah bisa difungsikan full untuk tempat sholat Tapi memang finishingnya itu nanti akan kita coba selesaikan di 2025 Jadi memang masih ada finishing yang kita harapkan sesuai dengan desain dari asitekturnya Panditia Kurban Masjid Agung Kedal, Sulhan mengatakan tahun ini Masjid Agung Kedal menyembeli 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing Karena saat ini masih dalam tahap pembangunan maka yang akan berkurban diarahkan ke musola atau masjid di sekitar Masjid Kedal Selain itulah hal Masjid Kedal juga mengadakan kitanan masal sepenyak 120 anak Ini sementara karena kondisi pembangunan mas, jadi orang diprioritaskan untuk mengamal semen sampai di marmernya Jadi untuk kurbannya hanya sedikit saja, hanya 4 tekor saja 4 tekor, kambing ke sapi pak? Oh sapi, kambingnya 8 Oh kambingnya 8 Musola yang dekat Masjid Agung itu banyak, ada kauman, beberapa musola, kemudian pertukangan Sehingga orang-orang di setempat banyak yang kurban di daerah musola masing-masing Irfan Mayuswa Putra, Semarang TV